Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau menyusuri Sungai Kedang Pahu Muara Pahu menuju ke mana tadi nah menuju ke mana Oh ayo kita langsung aja jalan dadah ini kampung Muara Pahu kalau dilihat dari sungai Mahakam kalau kita naik kapal taksi Mahakam nggak pernah lihat sini kampung Muara Pahu di siang hari karena kapal Mahakam yang dari hulu atau yang dari hilir lewat di Muara Pahu ini rata-rata sudah malam hari banyakkan sudah tengah malam melintas di Muara Pahu jadi yang naik kaki Mahakam tidak pernah bisa mengabadikan suasana Muara Pahu di siang hari Muara Pahu Muara Pahu adalah salah satu kejamatan di Kabupaten Kutai Barat Muara Pahu lebih mudah dijangkau melewati transportasi air terutama transportasi kapal taksi Mahakam kalau jalan darat Muara Pahu adalah salah satu kejamatan yang sulit dijangkau melewati darat karena jalan daratnya belum pernah bagus jadi Muara Pahu ini jalannya jalan daratnya tidak pernah bagus belum pernah tersentuh pembangunan khusus untuk jalan daratnya begitu kabar dari aku kawah nah kalau sudah disini di Tanjung Tanjung Laung ini Tanjung Laung Muara Pahu sungainya bersimpangan jadi kalau kita mau kemelak mau kemahakam ulu itu kita lewat situ ke kanan nah kalau yang kekiri itu sungai gedang pahu jadi kita mau masuk ke sana nah ini kawan yang lagi nonton kalau belum subscribe jangan lupa subscribe-nya like dan komentarnya saya tunggu selamat menikmati 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 nah itu Kurnia Pratama 03 kapal taksi makam semarinda muara pahu Kurnia Pratama ini mesin chestnya lagi minta dimanja kayaknya selamat menikmati 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 selamat menikmati